Intro Halo, teman-teman! Saya Kim Kiss, dan selamat datang ke pertanyaan dari... ...Yesterday, saya bertanya... Wow! Tempat ini... ...memeh sekali! Halo, teman-teman! Selamat datang kembali! Lo cekannya apa sih? Gak bisa! Ayo, coba-coba! Lo cekin gue dong! Oh, gue tau cekannya apa? Apa? Hmm... Kuring ya... Kuring ya, penantan ya? Kurang ya? Gak apa-apa Tau-tau begini kan gue gak pernah operasi Tapi kita kembali lagi di Meme Indonesia bersama... ...Our Meme Lord itself! Tetap sih gue dipanggil Mimelord Nah ini kita mesti bahas nih Bahas dong Oke jadi gue tuh kurator Mim Lo kurator Mim? Mereview, menganalisa, mengkoreksi Seperti PewDiePie Mim Review Nah PewDiePie pun juga Mimelord sebenernya Gue juga bisa dibilang Mimelord tapi gak terlalu Gue lebih enak dibilang kurator Mim Nah Mimelord itu adalah orang yang sebenernya Kalau di luar sana itu jago bikin Mim Dan menjadi Mim itself, jadi Mim itu sendiri Kalau gue jadi Mim itself doang Tapi menurut gue satu hal yang mesti kita semangatkan Dan sama Rando selain dia seorang Mimelord Dia juga seorang Mimelord yang baik gitu Karena di Indonesia banyak Youtuber yang jadi Mim Ngambek pak Mohon maaf nih Ada jeda satu detik Dari kata yang cepat Apa ya nih? Soalnya gue kalau takut kata yang lain keluar Polres Takut salah ngomong gitu kan Padahal mah tujuannya baik gitu Pengen ngejelasin aja gitu kan Eh tapi sebelum itu ya kita bakal nge-review Mim dari kalian di para singham yang udah Bikin banyak meme tentang Rando Tapi lu mesti ngomong dulu kamera Bersumpah Ikutin kak, pengen gue ikutin ya Ini jangan bersumpah untuk memuja kegelapan Enggak, enggak, enggak Tenang aja Saya Rando Dengan ini menyatakan Dengan ini menyatakan Lu balik-balik kok gue oblong sih dong Tegang gue Soalnya gak ada script guys Gak gak pakai persiapan Itulah channel gue Nah, membebaskan Membebaskan ya? Netizen Oh, gue lanjutin Membebaskan netizen Untuk membuat meme tentang saya Dan saya berjanji Tidak akan Mempolisikan Mempolisikan Nah itu yang penting, tepuk tangan dulu Karena kan kalo itu gak usah sumpah Gue juga udah lakuin dari awal Tapi mesti jelas statementnya Karena kemaren-maren Udah mulai banyak nih Kisru-kisru meme dan youtuber nih Tapi bukan sama gue Bukan kebetulan Mau sama lu nih? Enggalah Gue tidak akan pernah Melakukan hal tersebut Nah itu Itu yang asik dari Rando Menurut gue Kata meme lord itu memang cocok sama Rando Karena dia adalah memang orang yang ikhlas Untuk dijadikan meme gitu Bukan malah Mempolreskan meme gitu Kalo kata gue lah ya Iya, karena soalnya lucu Iya Iya, lucu banget Iya Ketawa aja sih masalah meme ini Kalo sampe Ujung-ujungnya UIT-nya tuh Gak asik lah Iya, not a feeling Ah Ah, kenapa sih? Karena emang lucu gitu meme-nya Aku tuh lucu Jadi yang Para memers yang bikin aku tuh Bener-bener kocak banget Oke, sekarang kita mau nge-review Meme dari Para Singham Yang udah dibuat di Fanpage gue Dan kita akan lihat Bagaimana reaksi Rando Jadi lu tinggal bacain Kalo lu gak ngerti lucunya dimana It's okay Kabarin gue Ini meme-nya Dalam untuk video atau gambar? Berbagai macam Oke Pokoknya ini tentang lu Karena yang kemarin yang gue review Cuma yang video doang Ah gitu Sekarang yang gambar-gambar Yang gambar-gambar belum Ini meme-nya Gue post di fanpage gue Dan dari banyak orang Gue kasih ke lu lu tinggal baca Kalo lu gak ngerti bilang Oke, nih USA what happened Yang kenceng banget USA what happened on 7th December 1941 in Hawaii German, Japan Abis perang terus berdamai Intinya gitu Bukan Gue so tau banget Tapi bener Ini tipenya historical meme Jadi waktu itu kan Jepang nyerang Hawaii Gitu kan Nah Jepang tuh nyerang Hawaii Dan dia bilangnya beraliansi sama Jerman Oke Nah pada saat dijelasin ini Ini gimana nih ada apa nih Nah Jerman langsung menunjuk Jepang Ini salah lu Gitu Tapi gue gak terima sih Yang Jerman dia Malah ya kalo menunjuk Ke bule-bulean kan gue Kita mau bahas bule lagi nih Joks lama naik lagi nih Lu udah bersih Joks Kita mau cobain lagi Dia mau ngebangkitin Kampret ya pak Oke kita coba cek lagi ya berikutnya Oh ini di komen lo semua ya Ini komen gue Kalo di komen tuh bisa naro video gak sih? Bisa-bisa juga kalo di Facebook Ya mau ditiru nih abis ini Oke Nih baca Eh caranya masuk submission Enok gimana sih? Gue Modal pertama motivasi Ini jujur gue disini agak bingung nih Karena jujur ya Pada waktu gue bikin video ini Lihat gue tuh bener-bener tulus baik banget Bener pak Beran Jadi gue bener-bener tulus baik Membantu Soalnya kenapa ada ceritanya Awalnya bisa motivasi Pertama gue nonton Casey Neistat Oke Casey Neistat bilang dia Piramid utama dalam bikin konten adalah cerita Ya kan? Story kan? Nah sementara Untuk bikin story itu Orang tuh biasanya Belum punya kemauan untuk Gali gitu loh Oh Jadi menurut gue Sebelum story Lo harus cari dulu Motivasinya Apakah untuk cari adsense Atau untuk hobi Gitu maksud gue Kalo lu sekarang? Kalo gue awalnya untuk cari adsense Ehehehehehehehehehehehe Bikin-bikin YouTube kan Makanya gue kena kasus soalan beli itu Karena kan gue cari keuntungan Oh ya ya Gue berusaha untuk gimana caranya Karena gue dari S1 Gue lulus mau kerja kantoran atau YouTube Untuk cari biaya hidup doang Bener dong Gue harus cari cara gimana caranya Untuk dapet uang sebanyak mungkin Biar-biar bisa nabung Dan menjalani hidup Tapi sekarang semenjak gue kena kasus itu Gue lebih kayak, ah yaudahlah AdSense? AdSense gue gak ngilutumin Justru gue kayak gue diemin aja Kalo misalkan turun yaudah, kalo misalkan ini gue gak ngecek Tapi di samping itu gue ada bisnis sendiri Apa sekarang bisnis lo? Bikin sekolah beatbox Wuh! Wuh! Ngerti gak? Jadi maksudnya Itu gue bener-bener tulus tuh bikinnya Cuman karena pada saat itu anda masih posisinya Dagelan gitu Didagelaning Jadi segala cara Dicari buat ceng-cengan ya Nih, sekarang berikutnya nih Bentar-bentar, kita cari dulu Nando setelah sekian lama menghilang dan Sekarang muncul di setiap channel indo yang lo subscribe As you can see, I am not dead Ngerti ya gini ya? Ngerti lah Ini biasanya meme yang menggabungkan quote-quote movie Dengan hal yang terjadi sama kehidupan Tapi kalo anda mereview meme seperti itu Untuk dijelaskan secara dinta jadi dead meme langsung Betul! Saya memang terkenal mendeadkan meme gitu Karena memang, gue udah bilang dari awal Channel ini edukatif Channel edukatif, mau gak mau ngebunuh meme gitu Tapi yang namanya meme lord Tugas dia adalah untuk kembali menghidupkan meme-meme yang akan Yang lama Jadi nanti setelah dari channel ini Lu adalah menggali potensi baru Para meme-mers nih Dari konten kita nih Wuhuuu! Kita subisi berikutnya apa nih? Abis ini nih, lebih ngeri lagi nih Oke nih 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 Temen, ini youtuber, fans sama hatersnya hampir berbanding lurus First time Berarti? 50-50 Gue telah lagi ya Ini youtuber Maksudnya ini orang lain bukan gue Orang lain? Iya kan? Youtuber lain Fans sama hatersnya hampir berbanding lurus Jadi ibaratnya kayak dislike sama like nya tuh sama Iya sama Terus first time maksudnya gue juga dulu pernah kayak gitu Lebih tepatnya adalah lu yang pertama Gue yang pertama Jadi ini bukan hal baru Iya Jadi kayak ibaratnya Gue ini udah biasa dibikinin meme tapi slow Saya satu lagi Beliau dibikinin meme terus abis itu langsung bereaksi yang berlebihan Bener Menurut para meme-mers Tapi betul, itu yang pas gue ngobrol sama community meme juga Mereka tuh merasa yang paling enak orang kena masalah terus di meme-in Cuman lu Orang maksudnya public figure ya Yang lainnya tuh kalo mereka ada masalah mau di meme-in tuh Kayak aduh gak enak nih gitu Ternyata bener ya pas ganti orang Orangnya begitu Padahal kalo lu sering nonton youtuber luar ya PewDiePie sendiri kena masalah Dijadikan meme sama fansnya dan biasa-biasa aja Nah makanya itu Gue itu memang ngefans banget sama PewDiePie Dari awal gue bikin Youtube Itu ini gue Kiblat gue youtuber Kiblat gue banget Jadi bukan Kiblat sih Maksudnya gue nontonin dia paling sering Oke Sekarang gak sesering dulu Karena Minecraft ya Enggak Gue dulu paling suka sih sama game nya dia yang horror sih Amnesia Oh iya 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 Reaksi-reaksinya gue semua Untung gue masih SMA Jadi ya mungkin caranya dia Atau lifestyle nya dia Dalam menghandle masalah itu gue kayak Ya secara tidak langsung ter-transfer ke gue Jadi gue lebih kayak dia gitu Slow gitu Lebih nyantai aja kalo dibikin meme gitu Lebih nyantai Malah ketawain aja ya Iya Kayak gitu mungkin ya Gak tau juga ya Karena gue gak bencanakan hal itu by Dula Emang gue begitu Emang gue orangnya begitu Oke Next Ceban Cepet juga artinya Ini Ini Gue kesimpang-kesir informasinya Ada yang bilang beneran ceban Tapi yang sumber lain dibilang Itu ada lomba waktu itu Bener Yang mana? Yang bener yang mana? Jadi gue ke Jogja Setelah meet and greet gue yang pertama Yang di pulau itu bukan sih? Kok di pulau? Bukan itu udah lama lagi Pulau mau lagi? Pulau itu udah setelahnya Meet and greet gue yang di Bellagio Oh di mall Yang rame banget Oh iya 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 Nah di Jogja ini ada komunitas fotografi ponsel Salah satu anggotanya adalah tante gue Hmm Jadi gue bilang Gue mau ke Jogja Bikinin meet and greet dong Gue pengen ketemu sama fans gue pengen ada foto Karena gue dulu gak ada manajer Dan gak ada I.O Ini kemudian tante gue Yaudah aku ini deh Aku urusin nanti Kamu nginepnya dimana Terus gue minta hidupin sama hotelnya I.O nya sih komunitas fotografi ponsel gini Tapi buat fotografi ponsel Dapet apa dong? Yaudah deh Kalian bikin lomba aja Yang fotonya paling bagus Yang like-nya paling banyak Bisa dapet merchandise Gabungan merchandise dari gue Dan dari dia Nah itu harus Bayar 10 ribu Untuk daftar merce Lombanya Fotonya gak bayar Fotonya gak bayar Jadi dateng ke hotel itu Foto doang abis itu pulang gak bayar Kalo ikut lomba Ikut lombanya bayar Bayar 10 ribu Dan itu gue gak dapet Perseran sama sekali Gak dapet? Gak dapet Itu bener-bener khusus buat si komunitas Iya lu bangsat sih udah 10 ribu Perserannya sisa berapa? Maksudnya gue perjelas bahwa Gue gak pernah ngambil untung dari foto sama sekali Jadi 10 ribu foto itu benar ada Tapi Konteksnya sepanjang itu Bukan 10 ribu Kalo setiap foto sama lu 10 ribu Iya jadi gak mungkin loh Gue ke depan Terus ada orang foto sama gue Mana sih ini 10 ribu dulu Memes selanjutnya nih What a nice keyboard You got for me over here Might fetch a high price If I sell it high Just kidding Unless Yes Ngerti? Ngerti Nah itu Salah beli Iya Kan ini gue udah bahas di Radiyadiyadika Tapi Singkatnya aja buat yang belum nonton Jadi gue dari SMA Gue itu Cara gue muter duit adalah dengan jualan barang secara online Terutama barang-barang second Jadi gue punya pemberian dari siapa Dapet hadiah lomba dari kejuaraan beatbox Terus dapet ya apa kek gitu Elektronik Gue jual-jualin gue tabung ya Jadi sejuta dua juta Nah kebiasaan itu Dari SMA itu Kebawah sampe gue jadi youtuber Dan kebetulan waktu itu Kita emang lagi BU ya Kita lagi BU untuk bikin acara yang meet and greet pertama Karena gratis 3000 orang pak yang dateng pak Jadi berpikir cepat gimana cara dapet uang Nah terus abis itu Ada barang-barang item gue Misalkan kayak Yang dari dulu gue di endorse Itu tuh numpuk Jadi satu numpuk Oh ada juga nih pemberian dari fans Karena gue pikir udah ikhlas Yaudah gue uangin juga deh Gitu Tapi di pikiran gue waktu itu Gak kepikiran bahwa itu akan menyakiti hati orang Dan gak semua Hadiah tuh sebuah uangin gitu ya Cuma yang satu item ini aja Karena menurut gue Layak untuk diuangkan Karena juga yang ngasih udah ikhlas juga kan Gue pikir ya Udah ikhlas Pada saat itu Dan gak akan kenapa-napa lah Gue udah lakuin ini dari SMA Taunya besoknya pas gue bangun jadi Di bread Digoreng Nah itu gue gak kepikiran sama sekali Nah dari situ nih kita menarik nih Tapi lu sadar kan ternyata bahwa Sebenarnya tips di Youtube itu yang paling aman adalah jujur kan Iya Lu mau ngapain Menurut gue ya Ketika lu tadi mau jual keyboard itu Lu bilang Gue dapet keyboard dari fans Tapi gak gue pake Gue mau jual nih Paling dikatain Ah miskin lu gitu Iya Tapi gak panjang Jadi dulu gue itu Bisa dibilang pribadi yang belum dewasa Yang kaget Star syndrome lah Kaget Oh Star syndrome Ini 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 Star syndrome nih Dua kata yang Uuuuh Gue mengakui Gue demen Lebih banget dengan jujur aja dah Gue mengakui banget Star syndrome itu yang bikin gue kayak Ah gak peduli Tenang gue pasti bisa Dan gue self proclaim alpha male Dengan kesombongan gue dulu Iya Gue aja gak kepikiran dua kata itu lagi Dibanggilkan Aduh Ong Oke 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 Karat jujur Jujur Betul Lebih banyak jujur aja Jadi yaudah Sehingga hal itu terjadi Tapi gue bersyukur hal itu terjadi Karena kalo hal itu gak terjadi Gue akan jadi pribadi yang sama Dan Kasiatnya atau hasilnya Akan jatohnya lebih Jelek lagi Di tahun misalkan 2018 atau 2019 Karena setelah itu mau ditawarin main film sama Raditya Dika Mungkin kalo misalkan gue Kena kasusnya Tuhan ngasih Setelah main film Bisa sampe infotainment lah Mungkin 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 Sebenernya gue sudah sangat lupa Dengan kasus-kasus lu ya Lu ngomong gitu gila Wah ternyata lu Was 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 Kanjang juga lu Diket-inget ya Kayak ini ya Kayak intronya Avengers Iya iya gitu Klip-klip ini Klip-klip Ini apa Larentius Rando Endgame Kita Kita balik ke masa lalu Melihat jejak-jejak lama dia men Tapi Tapi gue masih bilang satu kata Eh satu kalimat Enak jamanku itu Iya Betul 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 Walaupun lu Lu ngaco Lu kacau banget Yang gue respect dari lu adalah Lu gak sampe Membawa ini kerana hukum Atau kayak tiba-tiba baper Oke lu baper Menurut gue baper gak apa-apa Sampai bawa kerana hukum Ya gak asik aja sih Menurut gue Karena yang dirugikan juga Siapa sih gitu Ketersinggungan lu kan Ya gue ngerti lu tersinggung Ya silahkan dikatain balik kalo gue ya Tapi kalo sampe bawa kerana hukum Menurut gue Lu bakal bisa sampe Mencederai masa depan orang sih Karena begini Waktu awalnya itu Gue mengakui bahwa gue tuh Membuat keputusan yang salah Terus gue reaksinya juga Salah juga Karena gue ngeles kan waktu itu Eh enggak kok gue gak jual Ngeles Terus abis itu gue delete lagi Pada waktu itu Karena gue gak ada Manager orang tua gue pun Gak ikut-ikutan Gak memonitor tentang Youtube ya Dia gak ngerti gitu loh Jadi gue Belum bisa membuat keputusannya yang tepat Tapi disitu gue belajar Abis itu Comeback is realnya adalah Disaat gue diinterview Sama Skinny Indonesian 24 Baru disitu Abis itu Walaupun gue gak secara eksplisit Tapi gue disitu Disitu udah mengakui Dan gue minta maaf Mencoba untuk Kembali dengan Karena susah loh Betul Bener loh susah banget loh Untuk seorang anak biasa Terus tiba-tiba Dengan segala fame Gitu ya Jadi Youtuber Untuk mengakui kesalahan Buat gue pribadi ya Pada waktu itu susah banget Ego lu yang kayak segede gunung gitu ya Segede gunung itu yang pride Iya man Alpha male ya Orang nomer satu Dari channel lu yang dari 0 sampai 100 ribu Cepet banget ya Terus dimana semua Youtuber tau lu Semua orang tau lu Bikin meet and greet 3 ribu orang Bikin satu kesalahan tuh Kesalahan Gunungnya lebih Waaaaa Dan poin yang tadi maksudnya adalah Untuk mengakuinya Itu susah Ya gue ngerti Gue paham dan Yang kerennya adalah Akhirnya lu sudah melewati gunung itu men Semoga ga ada gunung lagi aja nih Abis ini nih Gatau ya Kita ga ada yang tau masa depan Iya betul betul Tapi satu hal yang pasti Gue tuh sekarang setiap pelanggan itu hati-hati banget Semua kata-kata gue pilih-pilih Terus abis itu gue lebih mawas diri Gue ga mau menyinggung Orang lain siapapun Makanya tadi lu ngomong Coles-coles gue diem aja Gue ga menyinggung gue diem aja Kalo menurut gue tips yang lebih bener daripada lu hati-hati Jujur sih Dan jujur juga Kalo dari awal lu udah jujur Dari awal lu udah ga nyembunyiin apapun Ini yang menurut gue Gue juga sempet dengerin di OSD Proyo Dan menurut poin dia gitu Kalo kita jujur Lambetura ga laku men Misalnya dari awal nih Lu emang terkenal orangnya songong Nyala apa segala macem Dan dari awal emang orangnya Brengsek-brengcuy gitu Ketika lu di jalan ngata-ngataan sama orang Masuk Lambetura udah biasa aja ya Emang dia dulu ngata-ngatain orang gitu Tapi begini Itu argumennya harus gue agak sedikit Kalo menurut gue ya Gue ga pake itu Gue sekarang jujur Tapi gue berusaha juga Gue jadi pribadi yang baik Lebih baik lagi Kejujuran gue di balik kamera Itu ya gue juga Memang ga ngomong jorok di balik kamera Oh iya iya Oke gue ngerti Jadi walaupun jujur Lu tambahin satu formula lagi Itu lebih baik lagi Iya Jadi walaupun kamera ga nyala Ya gue tetep menjaga kata-kata Engga tiba-tiba kita matiin turn off camera Terus no yang ini edit Yang ini buang Engga Di edit kan gue salah banget No edit Ya udah no edit Ini juga no edit Ini kita time spot nih Kita ini apa Kami tidak mau edit Editornya di belakang Iya Eh bang Tapi dari situ gue dapet banyak hal Kita lagi... Dari meme kita bisa jadi dapet obrohan Bagus nih Baru meme nya baru berapa Iya sekarang baru nih Oke Top 10 youtubers people love to hate Nah ini beneran ada di watch module Engga ngomong gila aja lo Gila banget Tapi dari sini lo Menurut lo Seberapa banyak orang udah Menayangi lo kembali Banyak ga sih? Dari dari... Nggak saya kan ini kan orang-orang yang ketemu sama lo nih Menurut lo dari penonton-penonton Yang tidak lo ketahui gitu ya Tidak lo ketemuin Ada ga kira-kira Oh ini kayak username dulu gue kenal nih gitu Engga sih Gue ga sama segitu itu Oh engga oke oke Tapi gue jujur memang berasa Kejujuran Atau Risk yang gue ambil untuk Yaudah deh Kan gini ya Mengakui kesalahan itu kan artinya Kita kontra sama pride Jadi kalo lo mau kick pride there Lo ga boleh Ga boleh salah Ga boleh mengakui Karena gue orang yang hebat Center Lo ga boleh ada di salah Sebelum engga. Iya. Ga boleh mengakui Kabupatenya itu kan menurutkan lo lemah AAAAAA Jadi, orang yang gak mengakui kesalahannya Adalah orang yang sedang peduli sama pride-nya Dia mementingkan pride lebih daripada yang lain Dan itu adalah gue Jadi di saat gue Jadi pada saat gue pivot gue Kooh Gue ga peduli alpha male lagi Gue ga peduli Jadi pokoknya gue lepas semua, gue akan merendah Karena setelah gue belajar, gue percaya bahwa yang merendah akan ditinggikan Sementara yang meninggikan diri, dia akan direndahkan oleh alam dan oleh yang maha kuasa Sehingga itu yang gue terapin Dan dari yang gue terapin ini, oh ternyata it works It works dan lu lebih merasa lega Atau ada rasa kayak, wah anjir enak banget hidup kayak gini Damai pak Damai Jadi kalau misalkan dulu gue kena kasus terus habis itu gue panik, aduh gimana nih gue stress Pas kasus yang seban, ini kan kasus yang seban nih gue udah mulai menerapkan Iya, itu bertahun-tahun setelah ini kan? Setelah camel Satu setengah, satu setengah tahun lah setelah yang salah beli itu Itu gue udah terapkan cara hidup seperti itu, pride gue udah lunturkan Dan disaat kena kasus itu gue damai Jadi gue gak perlu membuat kayak ibaratnya Klarifikasi Klarifikasi mungkin di kemudian hari gue bikin bahwa waktu itu gue bikin perlu tapi gak sekarang Oke Pas lagi panas-panas gue gak perlu Memperkuruh keadaan dan bikin malah nama makan dercung Jadi gue diem aja dulu waktu itu, gue mikirnya begitu Kalo salah menurut orang lain ya gapapa Tapi waktu itu gue milih untuk diem dulu Supaya gak memperkeruh atau bikin jadi reaksi yang bum 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 Kalo lo randoin dulu, pasti lo keruhin kan? Biar adsense Gitu Tapi gue gak begitu ya Jadi walaupun gue tau adsense-nya banyak kalo gue bikin karifikasi gue gak begitu Gak begitu Gak gue lakuin Gue percaya bahwa ada pelangis habis itu Wah, LGBT Baru baik kena kasus lagi gue Open Submission Meme Indonesia Satu tema Lorentius Rando Lorentius Rando, bukan Lorentius Oke Oke Sekarang ini meme Avenger's level meme Ini si Jack Tulit Lore Oh iya Lu nih udah jadi tema men Lu bukan lagi seorang sosok lu udah tema Kalo ngomong Rage Rando lu udah jadi tema men Gak bisa kita diem Kita udah pasti muter di siklus itu Dan mau gak mau dosa masa lalu lu Kayaknya bukan maksud orang untuk mengangkat lagi ya Tapi lebih kepada itu komedi yang emang udah di dunia Youtube Dan gak bisa lepas di sejarah Youtube Ya mungkin bangga dan malu Let it flow aja Gitu Kalo bangga ya apaan banget sih? Maksudnya gitu aja bangga ya Men Sejarah Youtube Indonesia dituliskan oleh elu men pertama kali Itu titik Gua gak pikirin sampe situ ya Itu titik momentum pertama Lu pikir momentum pertama Youtube Rando Indonesia Apa Youtube Indonesia Itu momentum Eh Bersemangat ya Titik utama ya Palang pertama gitu ya Tes gitu Kilometer 0 Youtuber Indonesia itu Youtube Rando Indonesia Bukan men Salah beli itu Youtuber Indonesia bersatu men Untuk men Meriak Meriak untuk gitu Tapi pada saat itu yang gua bingung ya Hampir tidak semua Youtuber itu bikin video tentang lu men Kita cuman bercandain Cuman ngomongin di Twitter Cuman jadi Jadi beat-beat di Komedi Komedi kapan gitu Gak yang ampe Istilahnya Pesadar kan gak ada yang ampe bikin video Banget gitu Rando tuh dulu gini Itu setelah Lama setelah Kasus lu gitu Tapi dari situ Lu membentuk sejarah men Kalo lu sadar gitu Walaupun itu kesalahan ya Lebih daripada gua bangga Karena jujur gua gak kepikiran sampai situ loh Tapi yang gua kepikiran adalah Dan gua berharap Bahwa kesalahan gua itu bisa menjadi pelajaran buat banyak orang Jujur Jujur Jadi bukan bermaksud untuk cringe ya Bukan bangga dalam artian Gua ya gila gua tolol nih Gitu Tapi Tapi iya gua tolol nih Emang iya Emang iya Tapi bangga dalam artian Gua punya kesalahan Dan gua bangga Di titik ini gua sudah mengakui kesalahan gua And let people judge me by me right now Dan kesalahan gua memang ada Silahkan jadikan bahan pelajaran buat lu Begitu? Iya Tapi Maksud gua tadi adalah Itu bener Yang lebih daripada itu adalah Semua orang yang melakukan kesalahan di masa lalu Bisa ada second chance Redemption ya Bisa ada redemption Dan pasti akan ada comeback is real Jadi bukan lu bikin kesalahan terus abis itu di end Karena banyak orang bikin kesalahan Apalagi public figure mungkin Atau siapapun itu Mereka bikin kesalahan abis itu di end Maksudnya Oh karir gua selesai Gua bersyukur adalah Gua salah satu contohnya Yang bisa comeback Yang bisa comeback Tapi comeback dengan cara yang bener Yaitu Mengakui Minta maaf Dan Yaudah gak membagakan pride lagi Karena banyak public figure yang sengaja bikin kesalahan So-so-an comeback Gitu ada tuh Yang kayak Gak mau di.. Jangan sebut namanya lah ya Pokoknya ada tuh Yang public figure kayak gitu kan Dan gua percaya Action speak louder than words Jadi disaat lu memang bikin kesalahan Jangan buru-buru bikin klarifikasi dulu Apalagi udah tau kalo itu Bakalan ditonton banyak orang Karena kan adsense ya Betul Lebih baik Diam dulu Liburan dulu Menenangkan diri dulu Dan perlihatkan lewat perbuatan Dan sikap lu yang udah baru ini Betul Itu menurut gua lebih elegan Betul Gatau bener atau engga Menurut kalian semua Bebas untuk di jazz sekarang Bebas untuk di jazz Rando sekarang udah Open banget nih Untuk di apa-apain Jadi kalo kalian punya Kritik terhadap Rando Dengan argumen-argumennya tadi Kita sikat di bawah Tapi nanti gua mau bikin video juga sama dia Gua mau interview dia Pertanyaannya banyak yang mencebak Ya mati gua Oke Ini iseng-iseng tanya aja nih Gua sedih Dari Ini jujur beli sama gua Oke Pada saat lu salah beli Siapa yang paling lu benci? Benci Youtuber Benci Benci banget kek Jujur banget Tanpa ada Dusta di antara kita Waktu itu gua gak ada Kesempatan untuk benci Karena gua dipenuhi rasa takut Oke Kalo gitu gua ganti deh Yang paling lu takut gitu Kalo dia ngomong Atau dia buka tweet Atau dia upload instagram Atau upload video youtube siapa? Mas Radit Karena waktu itu Waktu itu dia adalah salah satu Yang gua Bener-bener gua jujur tinggi Panusan Panusan Apalagi lu diajak main film gitu kan Kalo dia Saat dia telpon gua Do kita kayaknya gak jadi main film Itu gua break banget Broken banget Pas di telpon itu Ada omongan Gua bikin ini Gua bilang Mas apa gua berhenti youtube aja sekaliannya Biar ini Maksudnya damai biar abis itu Udah tidak ada masalah Terus Mas Radit dengan tegasnya Langsung lu jawab Dengan nada dia yang seperti ini Oh jangan 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 Dia memotivasi gua Jangan berkarya terus Oke 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 Benci sih enggak ya Cuma ya Gedek-gedek deh gedek aja gitu Iya kalo yang paling dibikin gedek Ah sih ini orang gitu kan Ya sebenernya Bukan gedek ya Tapi Dulu ya Dulu gua pikir gua itu Yang ibaratnya Menyinggung orang banget gitu Sampai takutnya Ini bahwa adalah perbuatan pidana Tapi tangannya kan Benji Tuhan enggak ya Dan di saat itu Enggak ada kesempatan untuk membenci Dan yang paling gua takut Adalah orang yang gua respect Takutnya dia menyerang gua juga Tapi ternyata Mas Radit enggak Yang gua sampe gemeteran deh gimana gitu Yang bener-bener anxiety Takut dibawa ke polisi dan lain-lain Oh ada ketakutan untuk dibawa pidana sama orang yang enggak seneng Wow Kalo gitu gimana kabar lu sekarang sama teman-teman lama nih Teman-teman lama yang mana? Yang di beatbox Di beatbox dong Jujur gue enggak ini Enggak contact Lu emang enggak contact Dan mereka juga enggak contact Mereka enggak contact Tapi apakah lu tidak ada kangen-kangen gitu Temu kangen Kangen gua jujur pasti kangen Cuma semenjak gua yang kangen-kangen harus itu Apapun keputusan yang gua perbuat Yang gua ambil Itu harus dengan persetujuan kemangan gua Sahabat gua Ternyata pak Awal gua kangen-kangen salah beli itu Karena kan gua membuat sesuatu Keputusan sendiri Tergesa-gesa lagi Jadi gua mulai sekarang Gua itu harus consult dulu Sama keluarga Sama teman-teman gua Sama sahabat gua Dany Dan kawan-kawan Apakah sesuatu ini Oke atau enggak Tapi dari dalam diri lu gitu Iya mau lah Mau ketemuan Iya lah Apa yang pertama kali lu ucapkan Sama mereka kalo lu ketemu Eh what's up Gak serius-serius Kira-kira apa gitu yang pengen lu Pertama kali ucapkan Kalo misalnya lu ketemu sama Geng Beatbox lu dulu Geng Jakarta Beatbox lu Geng Jakarta Beatbox itu Iya Legenda Youtube Indonesia Gak tau ya Mungkin kalo misalkan Nanti gitu baru Tapi ya pasti Kayak biasa aja sih Kenapa kita nggak ngomong langsung Gini-gini ya Jakarta Beatbox Indonesia Nggak dateng Ada efeknya nih Tapi lu Waktu ada kejadian itu Sama mereka Ada whatsapp ada DM ada apa enggak Enggak Sama sekali Enggak Dua dari kedua belah pihak Maksudnya lu pernah di Di omongin nih gimana nih lu Ada naik nih gitu Lu nggak mau dari mereka gitu Nggak ada sama sekali Satu bait dua bait Enggak Lu nggak ada kesempatan gitu Atau kayak tiba-tiba Ketemu bicara sama mereka Enggak Seriusan Enggak Wah Seriusan Enggak Sampai sekarang Berapa tahun itu Iya Berapa tahun Berapa tahun Berapa tahunnya Gue lupa ya Waktu mereka bikin video itu kan Kalo kata Feli Ini menurut Analisanya Feli Mereka selalu memulai Dengan kata Dulu Rando Padahal disaat itu adalah Waktu gue kata kasus cembar Which is gue udah Lumayan Ibaratnya Mawas diri Gue udah menjaga bener-bener Jadi mereka selalu bikin kesaksian tentang Dulu Rando Jadi membahas Masa apa Sifat gue Yang di masa lalu Nah Disitu Feli bilang Itu kayak Ibaratnya menghakimi Jadi disitu Menurut gue Kalo gue dihakimi Gue bersikap Untuk tidak menghakimi orang lain juga Jadi gue ikhlas Mungkin ini bayaran Ganjaran Ganjaran Akan dosa Masa lalu Mudah-mudahan setelah ini Gue Bisa jadi lebih baik lagi Oh lunas Impas Impas Sehingga yaudah Sikap yang gue lakuin Adalah apa Iyam ikhlas Menjalani salib Atau ibaratnya Bayaran ini Gitu Kecuali gue Misalkan gue masih butuh pride itu Tapi sekarang udah ga kawan Gue akan Gimana lu kok gini sih Maksud lo apa nih Maksud lo apa nih Tapi karena Yang tadi gue bilang Gue udah mengelunturkan pride gue Sehingga sikap yang gue ambil Selaras sama prinsip gue tadi Itu untuk ikhlas Oke oke Nah Ada ga sih Kasus yang sebenernya Orang itu masih Salah kira-kira Dan belum diluruskan Kasus gue cuma dua pak Ya ga kan gue ga tau Yang dari cempan itu kan suka dirembetin Dari mereka tuh Radung gini lah Ya itu lah Ini Mereka kan Nah itu gimana Ada yang bener Ada yang ga bener Ada yang bener semua Ada yang bener dan ada yang ga bener sih Gimana aja tuh Gue ga abal tuh Gue udah lupa juga Tapi intinya Intinya yang gue inget adalah Salah satunya Ada momen Dimana yang memang Mungkin salah paham Gue bercanda Maksudnya Tapi ditangkep sama mereka lain Kayak gitu sih Oh tapi Ada yang faktor miskomnya juga Karena kita kan dulu kan Ya gue mulutnya kan masih kasar ya Jadi disaat gue ngomong Yang kasar Mungkin ada beberapa yang tersinggung Padahal gue maksudnya Kayak kita kalo ditemenkan Wah si Antut Si Bangstut Gitu kan Jadi kayak Mungkin gue maksudnya slow Mereka Langkapnya Ngegas Jadi kayak gitu-gitu sih Oke 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 Bicara semuanya tapi Memanya sebetulnya banyak Meme sebetulnya banyak Cuma kita bisa durasi 3 jam sendiri Kalo misalkan likenya sampe ganjil Kalo like video ini ganjil, videonya di takedown dalam waktu seminggu Oke, thank you banget Rando Udah mau ngobrol-ngobrol, nanti kita bakal ada di channel Rando juga Entah ngapain, gue kayak mau dicebak nih Pengen banget gue masuk kasus nih Iya, nantian lah sekali-sekali Pesan lo buat Singham yang selama ini menjadikan lo meme Pesan gue apa ya? Gak ada sih, pesan gue Tetep bikin meme aja? Tetep bikin meme Dan ya ibaratnya kalo misalkan bikin meme itu Bayar Rp10.000? Gak, gak ada Tapi gue bisa mengerti bahwa kalo misalkan ada yang mempolisikan seorang mimers Ya mungkin kita kalo bikin meme juga harus menghindari kata-kata kasar, bener gak sih? Sebenernya luas banget sih Karena emang undang-undang untuk mempolisikan itu kalo dibahas panjang bisa 2 episode sendiri gitu Yang intinya sih ya susah sih emang Karena kan tadi meme yang lokasi liat ke gue kan gak ada kata-kata kasarnya Jadi buat gue aman Tapi kalo misalkan ada kata-kata kasarnya mungkin sebuah meme Sebuah meme juga akan menjadi boomerang buat si Mimer Karena sama kayak Youtuber, Mimers adalah content creator Jadi dia harus punya etika jurnalism yang itu Gak, maksudnya etika jurnalism Etika meme? Etika mempublikasi suatu konten yang adalah tidak boleh ada kata kasar Karena kalo di Youtube kan sekarang ngomong... Iya ngomong kasar Udah di kuning Uding langsung demonetize Si idea gitu sih Bener sih, tapi karena gue pribadi juga sebagai kurator menurut gue tuh meme gak perlu pake kata kasar Gak semua meme perlu pake kata kasar Kalo pake kata kasar tuh lucunya jadi ilang kalo menurut gue Banyak yang lucunya jadi anjur Paling itu doang sih Selebihnya cakep Aman Suka-suka lo Gaklah dalam membuat meme Weeey Kita tiga episode meme random Tiga episode Mumpung namanya naik bos Di channel Youtube manapun ada Kita bikin tiga episode random lo Asik Thank you semua yang udah nontonin Thank you Rando yang udah hatis Thank you Thank you Sikham Yang udah mau mengacak-ngacak muka Rando dan gue di Submission Tapi satu pesen gue kepada lo Weeey Tolong Tolong collabin gue sama VNGNC Aaaaaaah Ntar whatsapp dulu Rael Ya gampang lah nanti kita coba bikin surprise dateng ke tempatnya Pokoknya itu aja dari gue Dan jangan lupa subscribe Jangan lupa balik ke channel Rando Waktu sempet unsubscribe Hahahaha Unsubscribe pasal Unsubscribe pasal kan kemarin Subscribe lagi gitu Follow sosial media kami Dan komen di bawah Saran-saran atau Apapun yang pengen kalian komenin tentang Rando Dia udah terbuka banget Udah nyantai banget anaknya Semoga terus nyantai Dan semoga sikapnya Untuk terbuka lapang Dan melewati gunung ego itu Ditiru oleh banyak orang Untuk kita jadi Kok apa ya Ekosistem Youtube yang nyantai yang slow lagi gitu ya Iya Chill Kayak luar negeri lah ya Iya kan luar negeri gitu Ya udah kata-katanya kata-katain Tapi gak perlu sampe kebalik juruji Oke Itu dari gue Stay clean and sound Bye bye